hai 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 ketemu lagi bersama saya lisa blackpink dan saya adriana lima di mana hangout kamu adriana lima aku lisa blackpink ya ampun kita tuh bisa cucok banget ya beya jauh dari Thailand satu-satu lagi dari Brazil ngomongin tentang Brazil kali ini kali ini aku kedatangan temen aku nih temen aku jauh-jauh autentik dari Brazil kalau kan jadi dia itu sebenarnya ini youtuber nah kita dulu ketemu di YouTube Oh bukan ketemu di aplikasi penangkap Pokemon gitu bukan 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 basket bukan janja gue sahabatan banget ketemu Futsal basket miliar miliar well anyway sebelum kita panggil Felipe di sini gue mau mengingatkan kalian jangan lupa untuk like subscribe dan comment jangan lupa follow IGnya Wannabay di Wannabay Underscore ID dan jangan lupa hidupin notificationnya biar kalian selalu terupdate dengan video-video dari Wannabay iya jadi bisa ngeliat Elman yang ngegemesin ya oh betul eh Beb tapi kayak tumen banget nih hari ini kamu paling lepas banget ya kemarin kayak cowok-cowokan kayak gue kali aja kemarin-kemarin itu jodoh eh rupanya enggak lo cek duet hahaha yaudah kita langsung panggil Felipe ya nih gue gosok nih ntar dia keluar dan dia jin kali ya Beb udah Felipe Felipe ya sekarang bulenya udah disini nih ini bulenya nih bulenya udah disini udah udah lu nggak suka sama bule ya udah-udah-udah tobat ya adriana lima dia adriana lima puluh ya harga cuma kita mau nanya-nanya gimana kamu bisa sampai di Indonesia how 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 did you get how did you get how ya lapar gak belum makan tadi jangan-jangan jauh naik ojek dari Brazil ke berapa berapa ya berapa berapa terus tiga hari dong tiga hari oh iya gimana caranya bisa ada di sini pada tahun 2008 aku kenal teman aku Vida Hai Vida Hai Vida jadi aku jadi penasaran tentang Indonesia tentang budaya Indonesia karena dari kecil aku pengen tinggal di negara lain tapi aku mau ke negara yang beda yang eksotis Oh jadi Indonesia perempuan perempuannya eksotis ya kayak dia ya lu bukan eksotis eksodus hahaha jadi ya sepuluh tahun kemudian aku disini sepuluh tahun so you save a lot of money and everything you've been here actually tiga tahun baru tiga tahun baru tiga tahun tapi dia udah nabungnya udah sepuluh tahun waktu itu aku masih sekolah SMA nggak ada uang oh masih SMA jadi pada tahun 2016 aku datang ke Indonesia untuk di mana ya dikit-dikit pengen marketingin kosan lumul kosan lu lagi apa nih Hai aku punya kosan namanya elemen residen sifat mau hati ya jangan lupa inget ya dia bah ya kalau kasih gadis dia sebutin terus terus ya tapi aku di Brazil aku tinggal di di kota kecil di kampung kampung udah ngasih kota kecil it's not small aku ingin ke kota yang besar tapi temen aku yang di Facebook bilang jangan pergi ke Jakarta karena Jakarta panas macet jadi aku takut terus aku pilih Semarang karena Semarang kota besar dan dekat ibu kota Jakarta jadi first first arrived was in Jakarta tapi kayak dua atau tiga hari kemudian aku pindah ke Semarang di sana dua bulan di Jakarta was just for check ombak ya ya the check the wave like how is it living in Indonesia gitu ya tapi aku suka sekali Jakarta ya ya orangnya kita-kita gini ya because the people are like asgurrrr gila-gila dia gila gua emang enggak apa nih nah speaking about Indonesia 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 about how did you get here apa yang membuat seorang Felipe tertarik sama Indonesia selain aku ya pastikan ya karena ada aku gitu pastikan selalu selain nama Rihanna nih aku coba ya sama Rohana ini rohaya diem kenapa aku tinggal di sini karena ini pertama kali aku tinggal di kota besar jadi semua masih beda banyak orang banyak tempat dan orang di sini ramah di sini Tunggu tapi in your kampung there's not a lot of people enggak ada sama siapa mempunyat kamu kamu sama yourku coima samaando pihan tum yaÍ api kita enggak oh jadi jadi Kampung kecil ada Farm gitu oh my god Wow is it the name of the city who vileqo q R k l over K Cuya折 그�by aku sebutin koweل koevelo koevelo koeve que lue decaying oke 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 terus ya orang di sini ramah karena di sini lebih aman emang di Brazil nggak kalau di kota besar enggak kayak Jakarta enggak oke maksudnya kayak di di apa sih rio rio di janeo iya gitu bebas visa loh kita Indonesia udah tahun kemarin udah bebas tiketnya tiketnya suruh dia lah mahal 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 udah ke Jepang dulu so since you live here since when udah tiga tahun kan and what do you think about the people like about the girls the boys and all the people who lived in Jakarta ya especially about us girls like ya oke kamu cewek ya aku 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 separoh jadi menurut aku eh di mataku cewek Indonesia lebih romantis oh iya 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 lebih posesif ya iya dia posesif juga terus aku karina bukan naif posesif kali bener aku enggak gitu iya dia kayak gitu dia kayak gitu enggak mau gue bongkar apa yang mana enggak sih enggak karina mungkin mungkin karina is a bit western style international style kind of woman ya kayak lo gue gue gitu ya so a bit individual so she's not that apa namanya she's not that I'm not yeah I'm not that and not kind of jealous type of yeah I'm gonna be like I'll be busy today and then after that like at the end of the day he'll be like yeah I'm back home okay I'm gonna go to sleep bye gitu kalau karina kayak gitu mandiri ya mandiri bang kali ya hahaha aku mau pakai mandiri gedebe pajaknya apa nih and then iya jadi gitu jadi enggak orang sini lebih romantis dan orang sana lebih nakal mungkin tapi kayaknya kamu lebih uh aku suka yang makan nakal aku suka yang romantis sama nakal tau mana romantis setelah bagian nakal kamu yang mana tetep oh dia dia nakal aku nakal kamu nakal heee kita bertiga trio nakal hehehe trio nakal gimana Beb nah apa trio nakal gimana trio nakal trio nakal yeee boleh lo bikin ini ya bikin show lagi ya program lain ya trio koek-koek dong kita tapi emang tapi bukannya kayak kita ya kalau orang Indonesia mikir-pikir kalau orang Brazil itu romantis terus iya apa kayak bukan romantis ya passionate gitu passionada apa sih bahasa bahasa Perancis lagi kok cepet-cepet Perancis gue tapi disana orang ee dulu mereka lihat badannya jadi kelihatannya iya disini lebih ke cita iya jadi kayak elemen gini gak bisa punya pacar kalau disini emang kalau dimana kalau di Brazil mungkin gue gak punya karena gue jelek gak punya di Jakarta juga lu gak punya gimana ya Beb ya gua mungkin udah jelek gak romantis lagi kan udah baik ini lu punah deh ayo lu kurang ajar kurang ajar loh lu lu juga jomblo lu juga jomblo lu gak jomblo lu yang sosok gak jomblo deh lu jomblo lu punya pacar lu gak lu juga jomblo gua gak bilang gue punya pacar so what do you wanna say about Indonesia like what's the impression about everything about all the vlogs you made iya biasanya it's all like you're talking all about Indonesia why are you so passionate about that aku suka ngomong tentang Indonesia tentang Brazil berbedaan kesamaan dia bisa bahasa Indonesia iya dia bisa bahasa Indonesia iya terus tapi aku suka bikin konten yang positif dan hamil kalau udah punya suami gak apa-apa positif konten positif maksudnya konten yang mengedukasi iya 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 sih dan biasanya orang Indonesia mikir negara lain itu lebih bagus lebih baik semua lebih bagus disana tapi disini ada banyak yang lebih bagus yang lebih positif dulu aku bilang disini lebih aman disini lebih mudah juga orang lebih ramah disini tunggu tunggu contohnya aman tuh kayak gimana give me an example like namanya di in your in big city ya in Sao Paulo ibu kotanya Brazil di Sao Paulo tuh kriminalitas lebih tinggi di Amerika Latin ya maksudnya kriminal juga ada kriminal disini sekarang banyak banget banyak banget udah dicuri hatinya ditinggalin oh disini kriminal tinggi contohnya contohnya gimana sih contoh di Brazil orang bisa beli senjata jadi ada orang yang punya senjata tapi kalo malem-malem kan gak apa-apa kan like in the middle malem-malem kan kayak begini banget Beb ngapain malem-malem halo di kota besar agar-agar ya dia mau laki-laki agar-agar oh iya iya takut takut kenapa? setelah jam 6 sore gitu ada orang yang mau mencuri HP aku gitu oh udah bener-bener selalu ditodong gitu iya serem ya Beb disini disini kalo dirium gak? kamu pasal Beb kalo nodong-nganteng kamu gak nodong aku sih iya gitu pistol yang lain kok kayak gitu terkasih hahahaha saya coba Brazil ganteng-ganteng jadi itu kayak todong aku bang gila lu eh kamu katanya gak suka cowo lu aku sih gak gitu aku konsep aku yang mana aja Beb yang mau sama aku konsep hidup lu kayak gitu eh bukan deh aku gak lah yang penting cowo ya yang penting cowo ya ya oke gitu gitu oh jadi gereget karena tapi tapi you make positive video kan maksudnya positive video tentang Indonesia gitu terus bilangin kalo Indonesia itu sebenernya juga bagus daripada other countries gitu kan enggak ada gak orang yang percaya oh apa cuman eh bullshit dong gitu ada gak maksudnya orang di komen di komen yang kayak kayak ah gak percaya i don't believe that Indonesia is like this ya ada sih kayak kayak dia tadi ya di Indonesia ada kriminalitas juga tapi mungkin karena kamu belum pernah tinggal di negara lain kamu belum tau gimana dan ada yang bilang sih that's why you cannot compare things if you don't know anything about like those two or those three gitu kan bener-bener so you said that you make positive videos kan tapi kenapa aku gak pernah ada di video kamu gak pernah minta lu mintanya ya main boleh sih mau ngomong tentang apa mau nyanyi aja kita kita cari pacar buat kamu yuk yuk cari pacar buat Karina sayumbara ya bikin sayumbara pacar buat Karina competition ya competition ini kan gak yang jomblo gak? gak ada gak ada makanya makanya kita ngundang kamu kamu jomblo gak? sini yang kalau gitu duduknya deketan sini yang jangan deketnya aku jomblo kita sama-sama jomblo aku mau biar kamu sendiri aja disitu kamu kan konsepnya selalu penginya orang bule suka yang kayak gini kan muka-muka pembantu hahaha nah disesi sekarang kita udah ada challenge buat kita bertiga sih sebenernya dan especially buat Felipe kita harus ngapain yang gak tau nih aku tau iya ngapain kita harus tebak kue jajaran pasar oh iya iya kita ditutup nih matanya dan menunggung lagi aku nih gimana nih ini endorse-an aja gratisan mau kau rusak apa nih konsepnya iya emang dulu pun dengan endorse gak apa-apa jadi jadi nih jadi kita ditutup matanya nanti kita cobain kuenya ini kue apa iya bener so you have to guess what kind of cake we have oke sekarang nih tutup mata iya oke oke sekarang ini udah ada makanannya di depan kita kuenya dan kita harus tebak ini kue apa lu bisa gak kira-kira sekarang harus kita harus kita ini Beb harus kita hirup kita gak hirup ya makan iya dimana nih gue nyari kuenya aja gak nemu oh ini dia nih dia kue kok kuenya ih gak sia-sia gue suka ikut nyokap gue ke pasar pagi kaget nih hehehe ini kue apa ya lapis kue lapis salah kue lapis kue lumpur gak apaan kue lumpur gak ada kue lumpur apa ada kue lumpur kue lumpur ada hantu enggak ini kue lapis sih defrasen kue lapis iya gue kue lapis juga mata ya 1 2 3 tuh kue lumpur ini kue apaan sih kue lumpur ini namanya tuh bener kan ada raisernya kue lumpur ini nyam 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 tapi enak sih oke abc 5 dah luh bukan eh so ini challenge kedua ya kita mesti debak you go first felipe mana kita boleh megang juga kita juga boleh megang aku tau ada pacarnya gisel diatasnya di lumuri di makanan ini ha? gading martin felipe bilang kelepon karina bilang apa onde onde coba gue ya onde onde udah tuh kemenang so this is our third challenge ya ini challenge ketiga kita mulai 1 2 3 kemana ahhh jatuh jatuh oh my god oh my god what is this what's happening ini eh cucur bukan ah ah gua gak tau sih kalo ini juga emang gua gak tau nih gua tau bentuknya tapi gua gak tau namanya donat ada bolong di tengahnya ada hole in the middle right ini kayak kue putu deh kalo gak salah kayak hole in the middle kue putu tapi bentuknya donat gua selalu gua gak tau namanya gak tau gue tapi buat dari singkong juga deh kalo gak salah ini gua lagi ikutan mastershake atau apa sih ya kan ini kayak kue putu tapi bukan kue putu tapi dia kayak singkong bahannya tapi gua gak tau apa udah boleh buka hantu oh udah boleh buka udah boleh buka iya ih apaan nih so ini emm our fourth the number four iya coba ya ini apa ini kayak kontrakan Beb Beb kayak kontrakan asli kue lupis ya ini eh ini pasti warnanya hijau tapi gua lupa namanya apa hmm gua tau the 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 color of this thing gua kalo dari bentuknya teksturnya of this cake of this cake is green aku gak tau ini lumpi ya hahaha gak tau gue sih bener kan dadar gulung apa namanya dadar gulung dadar gulung enak gak sih oke sekarang next challenge kita coba dulu gua hampir aja oke buka matang kayak mau di surprise ulang 1 tahun cucur ini cucur hehehe kelepon bukan onde-onde ini tadi udah onde-onde hantu belang bukan onde-onde tadi ini kelepon ya kelepon kelepon tuh yang ada there's something inside right basah iya ini kelepon ini dalam gua kosong kelepon ini kelepon kelepon pasti hijau kelepon kelepon iya kelepon iya kelepon deh yeay yeay bener udah pangan kita bertumpuk ini challenge terakhir ya iya kamu dulu kan tangan kita panggung ayo tangan kita panggung oke satu dan tiga oke oke udah udah coba itu bener apa ini kayaknya cucur deh babs kalo gua pegang aduh apaan tuh ah 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 ini apa kayaknya cucur deh ini ini kue yang ada di bali di bali ada banyak kan eh cucur kamu udah megang vel udah kok kayak gorengan sih bukan itu ada di bali di kotak-kotak itu banyak enggak tapi ini ini serem gak nih tapi yang di bali ada bed ini apa sih bab apa tuh bab asli asli itu apa sih bab kayak jambi iya digoreng ini gua cucur cucur goreng ini harus dimakan nih gue bentuknya nih aneh banget nih pisang goreng ya iya bukan bentuknya kayak yang atasnya kayak tinokinai bawahnya kayak kayak tai enak gak sih felipe enak kok enak enak eatable bisa dimakan enak aku gak tau namanya gorengan gak tau ini goreng kini kue goreng kue goreng ini cucur felipe ini baru cucur cucur lepa cucur lepa cucur goreng gue jujur aja gue gak tau apaan cucur apa cucur apa cucur aja kalo kamu suka aku ada cucur apa ha tebak cucur 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 well anyway tadi kan itu kita udah makin ngenal felipe dan tadi udah ngerasain snack snack jajanan favorit indonesia what do you think about snack Indonesian snack enak enak apalagi cucurnya aku tebak cucur dari awal tapi jajah so so that's how you think about Indonesian snack what about you what do you think about Indonesian snake for me snake what do you think about Indonesia snake for me Indonesian snake i don't like it since i'm on Taya i'm of the it's not snack i'm talking about oh snake snake i said snake oh uler 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 gede gede almost wow well anyway coba kamu kan dari brazil felipe coba bisa gak sih bilang kayak jangan lupa follow wannabe atau apalah gitu dalam bahasa portugis inscrever inscrever artinya subscribe kurcir kurcir komparcilia 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 yaitu 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 iklan dong ulang lu bisa gak ulang tanpa felipe bisa aku kan bisa bahasa portugis jadi di brazil itu bahasanya portugis ya bukan bahasa brazil ini dia emang dia punya band kan band coba inscrever 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 kurcir like komparcilia komparcilia komentar komparcilia itu share komentar 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 jadi jangan lupa komentar banyak dong banyak dong harus banyak yaudah deh kalau gitu aja jadi jangan lupa apa kata dia jangan lupa subscribe comment like dan subscribe nyalain tombolnya sekali lagi turn on notificationsnya biar selalu update video dari kita dan jangan lupa follow instagramnya wannabe kenapa gue mesti dulu dulu gue lupa follow wannabe at wannabe underscore id yes bener thank you so much sebelumnya sebelumnya how to say sampai jumpa lagi in portugis gampang banget gampang banget ciao ciao see you next episode terima kasih